Sekitar 200 personel kepolisian dari Polresta Besurabaya telah mendapatkan pelatihan tracing dan asesmen penanganan COVID-19 oleh pemerintah kota Surabaya. Sebelumnya, pelatihan tracing COVID-19 hanya diberikan kepada aparatur kelurahan, kecamatan, dan satga saja. Pelatihan penelusuran atau tracing ini dilakukan selama dua hari dengan didampingi oleh tim DIN ke Surabaya. Pelatihan meliputi cara kerja pendataan kontak erat kasus COVID-19 hingga penilaian manajemen resiko COVID-19 mulai dari lingkup RT dan RW. Tujuannya untuk tracing ini jadi membantu pihak puskesmas untuk melakukan tracing ke PX waktu itu. Dan itu bisa target yang satu orang bisa 25 dan bisa ditingkatkan lagi menjadi 100. Itu juga karena terbantu oleh teman-teman yang dari TNI dan Polri termasuk juga teman-teman yang ada di kelurahan dan kecamatan. Polsek Tenggilis Surabaya adalah salah satu yang telah mendapat pelatihan dan kini telah menerapkannya. Sistem kerjanya tim tracing Polsek Tenggilis akan mendapatkan laporan kasus positif COVID-19 dari puskesmas di wilayahnya. Setelah itu tim akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek data hingga mencari kontak erat dari kasus positif yang telah terkonfirmasi. Yang dilakukan oleh tracer Babin Kamtikmas ini membantu melengkapi data tracing yang ada. Karena mereka memang sudah dekat ya dengan warga sehingga kekurangan data kontak erat yang biasanya petugas dari puskesmas kan hanya kadang by phone, hanya bertanya kepada orang yang terpapar saja, Babin Kamtikmas dan juga dengan Babin Sa sih, mereka melakukan tracing mendiri. Jadi karena mereka sudah kenal dengan Pak RT, sudah kenal dengan warga sekitar, artinya kita juga mendapat data kontak erat lainnya. Angka kasus COVID-19 di Surabaya masih tinggi. Pertanggal 20 Februari 2021, data Satgas COVID-19 menyebutkan ada 20.993 kasus kumulatif COVID-19 di Surabaya. Saat ini, pemerintah kota Surabaya memiliki 500 orang tim tracing di luar Dinkes dan puskesmas. Dengan penambahan tim tracing diharapkan mampu memperbanyak deteksi dan pendataan kasus COVID-19 di Surabaya. Gia Klarisa, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.